Saudara sejak pemerintah menegaskan soal larangan penjualan pakaian bekas impor ke Indonesia, satu persatu pemusnahan pakaian bekas mulai digencarkan. Para pedagang pakaian bekas impor menilai aturan pemerintah ini akan mematikan usaha mereka yang telah dirinti sejak puluhan tahun. Jual-beli pakaian impor bekas marak terjadi di sejumlah daerah. Di Guruntalo, warga saling berbut untuk bisa mendapatkan pakaian impor bekas. Dengan harga murah dan kualitas yang masih layak. Namun, sejak pemerintah menegaskan soal larangan penjualan pakaian bekas impor ke Indonesia, satu persatu pemusnahan pakaian impor bekas mulai digencarkan. Di Sidoarjo, pakaian bekas impor asal Korea senilai total Rp10 miliar di kawasan pergudangan dimusnahkan. Pemusnahan barang impor bekas dengan nilai lebih dari Rp10 miliar juga dilakukan di halaman terminal Payung Sekaki, kota Pekanbaru, Riau. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar. Pelarangan impor pakaian bekas masuk ke Indonesia disampaikan Presiden Jokowi pekan lalu. Jokowi menyebut bisnis pakaian bekas impor dapat mengganggu industri tekstil tanah air. Itu mengganggu, betul, dan ini sudah sehari dua hari sudah banyak yang ketemu. Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri. Sangat mengganggu. Jadi, yang namanya impor pakaian bekas stop. Sementara itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan seluruh barang bekas dari luar negeri dilarang masuk ke Indonesia. Mendak menyebut impor pakaian bekas dapat berdampak kepada keberadaan UMKM di Indonesia. Ini tidak hanya bekas, maksudnya ilegal. Biar masyarakat paham, tahu. Juga yang pengamat-pengamat. Ini kok dimusnahkan sih? Saya tanya, boleh enggak kalau barang ilegal masuk ke sini? Ayo. Boleh? Kan enggak boleh? Kita harus dimusnahkan. Kalau semua ilegal boleh masuk, kan kita rusak dong, Menterinya. Kedua, tentu kalau ilegal begini, enggak bayar pajak, bekas, murah, meriah. Itu merusak UMKM dan industri kita. Dagang bekas boleh enggak? Boleh. Kalau tidak impor, boleh. Kan banyak di pasar-pasar luar jualan. Boleh. Tapi tidak impor barang bekas. Dan tidak ilegal. Larangan impor pakaian bekas dikeluhkan pedagang barang bekas di pasar. Pameo, kota Bau-Bau. Pedagang menilai aturan ini akan mematikan usaha yang telah dirintis sejak puluhan tahun lalu. Sudah jelas. Mematikan kita punya usaha. Terus sudah 30 tahun lebih kita menjual barang ini. Kalau kita menjual barang toko, apakah barang toko ini bisa lakukan seperti kami punya jualan ini? Karena barang toko juga semua sudah menjual online semua. Kalau umpamanya dia larang ini pakaian bekas ini, kita mau bikin apa? Kita mau kerja apa? Sudah kehidupan saya di sini. Sudah 30 tahun lebih bisa menjual barang bekas ini. 30 tahun lebih. Mulai dari kotak, bukan hanya di sini. Jadi saya tidak setuju. Karena sudah kehidupan saya di sini. Data dari Asosiasi Pertekstilan Indonesia menyebut, serbuan baju impor asal Cina masih merajai pasar Indonesia. Pada 2019, impor pakaian mencapai 64,66 ribu ton, dengan nilai transaksi 6,61 triliun rupiah. Kemudian di 2020, jumlah impor pakaian dari Tiongkok mencapai 51,79 ribu ton, yang nilainya mencapai 5,25 triliun rupiah. Sementara di 2021, impor pakaian mencapai 57,11 ribu ton, dengan nilai transaksi 4,97 triliun rupiah. Sementara data dari BPS, impor tekstil Indonesia tahun 2022 tercatat 2,1 juta ton, senilai 10,1 miliar dolar AS atau 155 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2021, impor tekstil Indonesia jumlahnya 2,2 juta ton, senilai 9,4 miliar dolar AS atau 144 triliun rupiah. 40% impor tekstil masuk dari negara Tiongkok. Sementara itu data dari BPS, baju impor bekas tahun 2022 yang masuk ke Indonesia, mencapai 26,22 ton dengan nilai 4,2 miliar rupiah. Jumlah tersebut naik lebih dari 200% dari tahun 2021, sebesar 8 ton dengan nilai 674 juta rupiah. Pemerintah berharap dengan larangan impor pakaian bekas bisa meningkatkan kualitas produk dalam negeri dan memajukan UMKM Indonesia.